Dalam proses perbanyakan vegetatif tanaman dengan menggunakan stek Salah satu bahan yang populer digunakan oleh banyak orang adalah Tanaman lidah buaya seperti yang di belakang saya ini Nah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk membuktikan Seberapa ampuh lidah buaya ini digunakan sebagai zat perangsang tumbuh Untuk perbanyakan tanaman, terutama tanaman yang diperbanyak menggunakan stek Ya, pemirsa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Joe, di channel Sekilas Kembang dan Buah Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah Dan seputar informasi pertanian Ya, pemirsa, kali ini saya ingin memperlihatkan hasil dari penggunaan lidah buaya Terhadap stek tanaman bidara putsa Atau sering juga dikenal dengan apel india Tapi untuk meyakinkan pemirsa dan kita semua Apakah efek atau hasil ini merupakan akibat Dari zat perangsang tumbuh yang ada pada lidah buaya atau tidak Ada baiknya terlebih dahulu kita uraikan sedikit mengenai syarat atau persyaratan tanaman yang bisa diperbanyak dengan menggunakan metode stek Jadi tetap ikuti videonya sampai selesai Supaya informasi yang pemirsa dapatkan juga tidak separuh-separuh Oke? Ya, pemirsa, pada umumnya Tanaman yang memiliki kambium Dapat diperbanyak dengan Menggunakan metode perbanyakan vegetatif buatan Yang salah satu tekniknya adalah dengan cara stek Ya, pemirsa ya Jadi teknik stek ini umumnya dilakukan dengan cara memotong bagian vegetatif tanaman Yaitu batang, ya bisa batang, kemudian bisa juga daun ya Di tanaman-tanaman tertentu itu yang di stek adalah daunnya Dan bagian vegetatif tanaman yang diambil untuk digunakan sebagai stek itu tentunya adalah tanaman yang sehat ya pemirsa ya Kemudian bagian tanamannya itu juga jangan terlalu muda atau jangan terlalu tua banget gitu ya Nah, seperti yang akan kita cobakan kali ini ya pemirsa Ini yang saya pegangkan ini adalah Stek dari tanaman bidara putsa Ya, bidara putsa ini kalau di Indonesia Populer dikenal dengan sebutan apel India Saya tertarik untuk mencoba memperbanyaknya ya Karena bijinya ini kalau dari biji kan terlalu lama ya Terlalu lama nunggunya Nah, kita coba dari bagian tanaman ininya Batangnya ya Kita coba mudah-mudahan nanti ada yang bisa tumbuh ya Meskipun ya, meskipun banyak yang meragukan Emang bisa di stek gitu kan Ya, kalau merujuk dari jenis-jenis tanaman yang dapat dilakukan perbanyakan buatan dengan menggunakan teknik stek ini Apel putsa ini memiliki kambium ya Memiliki kambium dan sudah memenuhi syarat sebenarnya untuk dilakukan perbanyakan dengan menggunakan stek Hanya saja memang tingkat keberhasilannya itu sangat tergantung sekali dengan perlakuan-perlakuan yang akan kita berikan terhadap stek-stek ini pemirsa Nah, itu yang akan kita lakukan hari ini Salah satunya adalah perlakuan dengan alat bantu Eh, dengan bukan alat bantu Perlakuannya adalah dengan membantu Mengoleskan bahan Dari ini ya Dari lidah buaya ini Yang informasinya lidah buaya ini Memiliki apa namanya Zat perangsang tumbuh Nah, ini akan kita oleskan di sini Itu ya pemirsa ya Oke, baik pemirsa Jadi, ini sudah kita ambilkan lidah buayanya Caranya seperti apa Caranya sebenarnya ya mudah sekali ya Seperti biasanya kita melakukan stek ya Jadi, nanti intinya adalah Jadi, ini stek-stek ini Kita oleskan di sini ya Dioleskan di ujung Nah, ini dioleskan seperti ini Jadi, ya mau diginikan juga tidak apa-apa Oke Nah, baru setelah seperti ini Kita tancapkan di ini ya Kita tancapkan di Kita tancapkan di sini ya Oke 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 pemirsa Jadi, ini adalah Apa namanya Stek tanaman bidarah Yang dulu Kurang lebih berapa hari ya Kurang lebih ini sudah Dua minggu ya Dua minggu kurang lebih lah ya Nah, nanti coba kita cek tanggal berapa Kita ini kemarin ya Kita Apa namanya Kita tancapkan ini Kita akan coba ininya Apa namanya Tudungnya Tudungnya ini Kita buka nanti Apakah ada yang hidup atau tidak ya Oke ya Kita coba Ini buka tudungnya dulu Ya Oke Nah Ini dia pemirsa Jadi Nah ini Oke ya Kalau dilihat ini ada Dari beberapa Tanaman yang kita Apa namanya Tancapkan kemarin Ini ada yang Ada yang mati ya Ini Ini mati Ini Ini yang pucuk-pucuknya itu Yang terlalu Yang Nah ini yang Nggak 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 berhasil ini ini terlalu muda nih kayaknya nih yang dipucuk ini soalnya kemarinnya Rata-rata yang dipucuk ini masih belum ada Eh Apa ya Perubahannya Dan Yang Di Tengah-tengah ini Yang 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 bagian tengah Yang tanaman yang bagian tengah Coba saya putar dulu Kita ambil aja bawa ke sini ya Oh Iya Nah Ini dia nih biar enak ngeliat ini oke ini yang batang yang tengah maksud saya batang bagian yang tidak terlalu ujung dan tidak terlalu pangkal, tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah banget ini justru tiga-tiganya ini ada tunas baru yang muncul disini ada tunas baru yang muncul yang jelas dari berapa ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan dari sepuluh yang kita sepuluh stek yang kita apa namanya yang kita tancapkan di pot ini yang pasti sudah mengeluarkan tunas itu ada satu, dua, tiga ya ada empat ada empat ya empat dari sepuluh berarti ya belum ada lima puluh persennya ya kita coba tunggu aja ya pemirsa jadi itu yang saya sudah menunjukkan tadi hasil perlakuan terhadap stek tanaman bidara putsa yang kita tancap beberapa minggu yang lalu jadi seperti yang pemirsa tadi sudah saksikan dari sepuluh stek kita mendapatkan empat stek yang sudah ada ininya ya sudah ada tunas baru dan mudah-mudahan akarnya bisa lebih cepat ini tumbuh ya oke pemirsa mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap meregak dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh